Intro Hai sedulur Jogja Robotika Kali ini Jogja Robotika akan sharing tentang suatu proyek Arduino Nah proyek kali ini saya akan mencoba membuat Obstacle Avoiding Robot Jadi robot ini akan menghindari rintangan yang ada di depan Oke langsung saja kita siapkan bahan-bahannya Yang pertama adalah Sesis Kit A30 Disini saya menggunakan Smart Card Sesis Kit A30 Sesis Kit ini menggunakan bahan aluminium jadi lebih kuat Sesis Kit ini dapat digunakan untuk berbagai proyek Arduino Seperti robot line follower, robot beroda yang terkena silingan bluetooth, obstacle avoiding robot, dan lain sebagainya Sesis Kit ini terdiri dari rangka bodi, motor DC, roda yang berdiameter 65mm, dan roda freewheel Bahan kedua adalah Arduino Seperti biasa untuk proyek kali ini pun saya memakai Arduino Uno sebagai kontrolernya Kemudian yang ketiga saya menggunakan L298P Motor Driver Shield for Arduino Untuk mengontrol putaran dan kecepatan motor Driver ini merupakan yang paling sering digunakan karena memiliki kelebihan Yaitu dalam hal kepresisian dalam mengontrol motor sehingga motor lebih mudah untuk dikontrol Bahan yang keempat adalah Sensor Ultrasonic Kali ini kami menggunakan Sensor Ultrasonic HC-SR04 Cara kerja sensor ini berdasarkan prinsip dari pantulan gelombang suara Sehingga dapat dipakai untuk mengukur jarak suatu pindah Bahan kelima adalah box baterai 18650 yang isi 2 slot Beserta baterainya yaitu baterai Li-Ion 3.7V ukuran 18650 Bahan keenam yaitu beberapa kabel jumper dan baut Seperti biasa jangan lupa beli bahan-bahan lengkapnya di jogjarobotica.com Langsung saja mulai kita rakit robotnya Yang pertama rakitlah terlebih dahulu motor DC yang sudah disolder kabel pada konektor motornya Kedua pasang kedua roda berdiameter 65mm dan freewheelnya Ketiga pasang ardennya Keempat pasang L298P motor driver shield Lalu koneksikan kabel motor ke motor driver shield tersebut Kelima pasang box baterainya Lalu koneksikan kabel output dari box baterai atau kabel power ke konektor power di motor driver shield tersebut Keenam pasang modul ultrasonic di pin 5 dan 6 pada arduino motor shield Jangan lupa untuk menghubungkan PCC dan drone nya Kemudian pasang baterai Yang terakhir koneksikan arduino ke PC dan upload program ke arduino Setelah upload program langsung saja kita tes robotnya Maka saat kita jalankan robotnya robot akan menghindari benda atau tepot di depannya Jika kalian ingin memperhalus pergerakan robot Jika kalian ingin memperhalus pergerakan robot Maka tambahkan sensor ultrasonic di samping bodi robot Ya demikian tadi proyek simbol dari kami Terima kasih Salam Jogja Robotika Jogja Robotika Kunjungi ke pesen kami di www.jogjarobotika.com Dan temukan produk yang ada di sini Perusahaan peratan robotika Jogja Robotika Solusinya Jogja Robotika